Tim Resma Polda Jateng akhirnya menangkap pelaku penampokan sekaligus pembunuhan terhadap seorang satpam toko kamera di Semarang, Jawa Tengah. Rupanya sebelum dibunuh, korban sempat memotra tersangka beserta kartu identitasnya. Pasalnya, korban hendak melaporkan tersangka yang terpergok hendak merampok. Dikutip dari Tribun Jateng, pelaku bernama Rismantoro ditangkap oleh polisi di rumahnya yang ada di Desa Karangsambung, Kejamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Selasa 29 Maret. Penangkapan Rismantoro ini membutuhkan waktu 3 jam dari penemuan jasad korban. Cepatnya pengungkapan kasus ini berkat aksi korban Supriyono yang sempat memotret pelaku serta kartu identitasnya sebelum tewas dibunuh. Hal ini diungkapkan oleh Kabupaten Humas Polda Jateng, Kombes Paul M. Iqbal Akudusi. Korban yang merupakan satpam di ex-Jonas foto itu sempat mempergoki Rismantoro yang kala itu tertidur di depan toko. Perisuan asli berawal ketika pelaku hendak ke kamar mandi diantar oleh korban. Saat lengah, korban dihajar menggunakan batu hingga tersungkur. Setelah itu tersangka langsung mengambil sejumlah barang seperti kamera hingga drone senilai total 300 juta rupiah. Penguda yang bekerja sebagai seniman lukis ini memasuki toko melalui pelafon toilet karena melihat alarm di pintu utama. Di reskrim Humas Polda Jateng, Kombes Paul Johan Dhani Rahajo menjelaskan pelaku mengetahui seluk-beluk toko karena sebelumnya sempat bertandang ke sana. Pelaku rupanya kembali menyerang Supriyona menggunakan pisau untuk memastikan korban tewas. Selesai beraksi pelaku kabur ke rumahnya di Kebumen. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun atau mati. Ada pun kronologis proses penjurian dengan kekerasan dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada awalnya yang bersangkutan menggambar situasi, mengecek situasi. Yaitu toko PPT Fokus Nusantara atau ex-junas foto. Dia di situ sambil pura tidur-tiduran, ditegurlah oleh purban atau satpam atas nama Supriyona. Ditegur, kemudian dia ancam mau dilaporkan ke polisi karena datang di tempat yang tertutup dan mereka akan melaporkan ke polisi. Setelah melalui proses nego, tidak jadi dilaporkan, kemudian yang bersangkutan mengambil batu dan di dalam tasnya sudah ada sajak. Terima kasih telah menonton!